Intro Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya, Nadam Stradonil Di channel Nyalahan Pintar Dan jangan lupa Paling penting bagi kita Ialah subscribe dari Petani Pintar semuanya Karena subscribe itu adalah Sebuah support Yang akan membuat kami Lebih semangat Dan kita semua lebih Mendapat keberkahan Nah, bercerita kita tentang masalah cabai Tak henti-hentinya kita Memposting di Youtube Nyalahan Pintar Sistem cabai Pola tanam Kemudian pupu mumpukan Kemudian besar bedengan Nah, yang paling penting Ialah pada fase yang akan finish seperti ini Ini adalah fase yang sangat penting bagi kita Untuk kita bahas Nah, banyak di luar sana Kawan-kawan kita di Youtube Nyalahan Pintar Memberikan informasi Dan Youtube-Youtube yang lain Memberikan informasi seputar Tanaman cabai Mudah-mudahan menjadi berkah ilmunya Untuk sahabat-sahabatku Yang berkecimpung di dunia Youtube Khususnya Nyalahan Pintar Dimana Kawan-kawan kita sudah melakukan Suatu hal yang sangat bermanfaat Untuk semua orang Nah, pada kesempatan kali ini Para petani pintar semuanya Kita sudah berada di fase yang akan finish Pada tanaman cabai Yang selalu kita review Dari awal Kerimbunkan sejak dini Nah, sampailah fase Dimana dia sudah mau Atau sudah masuk berbuah merah Pada fase ini Adalah sangat rentan terhadap Antraknosa Maupun lalat suntik Maupun sejenis yang merusak Dari buah itu sendiri Yang kita harapkan Dari channel Nyalahan Pintar Memberikan edukasi terus kepada petani Memberikan saran Insektusida Fungisida yang digunakan Pada fase ini Sangat penting untuk kita perhatikan Ialah antraknosa Dimana antraknosa ini Bisa dikatakan 80% kegagalan petani Pada fase finish Untuk panen Yaitu Banyaknya busuk buah Terjadi pada cabai Pada fase ini Ini lebih kurang 3 minggu lagi Atau 1 bulan lagi Ini sudah Buah yang berada di sini Ini sudah merah Nah sudah merah semua Maka justru ya Kita harapkan ya Uang lah Keuntungan yang kita dapatkan Jikalau tidak kita kendali Ya kendalikan antraknosa Maka Hal ini menjadi Momok yang menakutkan Bagi petani semuanya Bukan hanya Petani yang berada di Suatu wilayah Namun petani pada umumnya Petani cabai Ini adalah momok yang menakutkan Antraknosa dapat merusak Sampai 70% Dari buah Nah Bagaimana pengendalian Antraknosa Pengendalian Terhadap buah itu sendiri Disini banyak yang beranggapan Sejenis bahan Strobin Dan bahan azol Yang golongan rendah Itu digunakan Pada fase Pegetatif awal Itu Sangat tidak Bagi kita sendiri Sangat kita tidak anjurkan Contohnya penggunaan Misalnya Salah satu produk Atau Yang produk yang Memiliki strobin Maupun azol Itu Biasanya petani Ya mungkin Karena Pahamnya itu Digunakan pada fase Pegetatif Itu sebenarnya Tidak Kita harapkan demikian Dimana yang cocok Untuk fase Strobin Dan azol tersebut Bahan Strobin Yaitu ada Trifloxistrobin Kemudian Azostrobin Piraxistrobin Kemudian ada Bahan azol Bahan azol Yang tebukonazol Divenokonazol Trisikonazol Pentakonazol Paklo Bultrazol Sedangkan Untuk Misalnya Nativo Yaitu Trifloxistrobin Dan Tebukonazol Atau Diamestartop Divenokonazol Dan Azostrobin Kemudian Di Sagrizon Juga Sama Dengan Bahannya Amistartop Kemudian Ada di Kojo Trisikonazol Dengan Trisikonazol Dengan Sostrobin Itu Ya Bagi kita sendiri Dia mempertebal Kulit dari Tanaman cabai Sehingga Masalah Antragmosa ini Bisa kita Kendalikan Dengan Bahan-Bahan Tersebut Bagi kita sendiri Kemudian Harus Diseling Dengan Insek Yang Kuat Nah Kenapa Kita Rekomendasikan Bahan-Bahan Strobin Dan Azol Tersebut Contohnya Natipo Tersebut Pada fase ini Ini Pertama Mampu Untuk Membuat Ini Ketebalan Ketebalan Dari Buah Cabai Lebih Tebal Kemudian Ketahanan Dia Terhadap Jamur Maupun Bakteri Dia Lebih Tahan Makanya Kita Anjurkan Nativo Untuk Penggunaan Pada Fase ini Nah Fase ini Adalah Fase Dimana Kita Penentuan Baik itu Harga Maupun Produksi Itu Pada Fase ini Nah Jikalau Kita Tidak Memperhatikan Pada Fase ini Ya Siap-siaplah Kita Mendapatkan Produksi Menurun Atau Kerugian Yang Bahkan Akan Datang Sama Kita Nah Itu Mungkin Saran Kita Untuk Proses Kita Pada Fase Ini Mudah-mudahan Petani Pintar Lebih Jitu Lagi Untuk Mengendalikan Antraknosa Boleh Di komen Di bawah Ini Di youtube Nyalan Pintar Di komen Di video ini Silahkan Berbagi Tips Untuk Kita Semua Dan Petani Pintar Yang Menonton Di channel Ini Itu Untuk Masalah Antraknosa Nah Mudah-mudahan Bermanfaat Untuk Kita Semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh